Kartu, sekarang kita pake dua kartu, wey! Ya gimana? Masih puasa? Mas Narko, Darko. Silahkan dikocok dulu kartunya. Terserah aku. Terserah kamu. Berapa kartu? Dua kartu. Biasanya kan ada satu kartu? Raffi satu, Bella satu. Cuman... Ini kok rasanya gak... Sebenernya tinggal lu mengiakan gitu, dengan Bella tuh, semua ini selesai lebih. Enggak lah. Stop. Semua itu tidak semudah. Sekarang Raffi yang pocok. Enggak semudah apa nih? Enggak semudah beli mobil? Enggak semudah membalikkan tangan. Karena... Cinta itu butuh rintangan. Supaya kita menjadi kuat. Terus rintangannya selama ini kan udah cukup banyak kan? Ada rintangannya. Ya begitulah kurang lebih. Dia selalu hadir di saat yang tidak tepat. Oh... Tapi saya selalu hadir di saat yang tepat. Enggak. Pilih satu yang mana aja. Tunjuk dulu, tunjuk dulu, tunjuk dulu. Yang ini? Ini ya? Aku taruh paling bawah ya. Ambil kartunya. Paling bawah. Nah... Pegang buang, buang. Jangan-jangan sampai aku bisa lihat. Bella ambil satu kartu. Raffi ambil satu kartu. Kita gak tau nanti yang mana dan bagaimana. Tapi begini... Bayangin masa depannya kira-kira mau seperti apa. Memang gadis itu atau bukan dan sebagainya. Kira-kira gini, berapa tahun lagi yang akan dibayangin deh? Seperti itu. 50 tahun lagi. Waduh, 50 tahun lagi ya. Susah banget mau mainnya ya. Iya, makanya. Pilih satu yang mana aja. Tunjuk dulu. Oke, yang itu. Yakin nih? Jangan-jangan karena gue buka ini ya? Yang lain. Bebas. Mau yang lain gak apa-apa? Ini. Ini, oke. Stop dulu. Nanti takut salah pilih lagi. Ini. Lo tuh merem, jangan merem. Oke, oke. Paling bawah. Ambil. Nah. Kalau sudah. Seperti biasa. Saya boleh liat. Boleh dong? Bila juga boleh liat. Coba liat. Oh tapi sebelumnya bisa liat gak? Enggak. Enggak. Sumpah nih. Serius sumpah. Dia mah sumpahnya suka bohong. Kamu tuh. Mulut mu harimau mu ya. Mulut gue, mulut gue. Coba liat. Gak usah liat. Dia boleh liat gak? Eh jangan-jangan. Enggak boleh. Masing-masing. Pengen liat-liat aja deh isi apa yang ada di dalam itu. Bella liat untuk dirinya sendiri. Iya oke. Aku liat. Aku pegang. Kenapa? Bisa. Oke pegang aja. Nah ini bagus nih. Gambar-gambar di kartu tarot ini menceritakan bagaimana nasib yang akan dialami oleh orang yang memilihnya. Jadi kalau gambarnya disini cerah berarti memang nasibnya akan baik. Amin. Apalagi kalau ada pemandangan yang indah. Dan biasanya tanda-tanda khusus yang mencerminkan ada satunya kemapanan dari kehidupan masa itu ya. Belum ada mobil-mobil waktu itu Raffiq. Jadi adanya rumah-rumah. Seperti rumah-rumah di abad pertengahan. Seperti itu. Nah kalau saya liat gini Bella, ini ada gambar rumah yang cukup megah. Dan kalau ada gambar pria dan wanita juga disitu. Yang tampak bahagia. Raffiq lihat gambarnya juga. Ini orang-orang Yunani gitu ya. Emang apa namanya. Gambar-gambar tarot itu diambil dari banyak legenda-legenda yang ada disana. Kadang diambil dari cerita-cerita keagamaan. Tapi yang pasti semuanya perlambang dari sesuatu. Saya liat disini. Ada bunga-bunga. Ih besarku matanya ditutup loh ini. Canggih ya. Dan yang pasti disini liat. Ada bunga yang lain lagi. Dan gak cuman bunga dia ada buah-buahan disitu. Betul ya? Iya bener. Buah-buahan dia tumbuh. Ini menunjukkan tumbuhnya cinta diantara mereka berdua. Jangan diliatin dulu kamu mah. Oh iya jangan diliatin dulu. Jangan diliatin dulu ke siapa-siapa. Kamu gak konsentrasi mikirin cowok siapa sih? Oke. Bella. Ini adalah gambaran dari apa yang akan kamu alami jika kamu sekarang menentukan mengiakan dengan pria yang ada disini sekarang mungkin. Kok yang ada disini bukan yang lagi disana. Saya gak tau nih. Saya gak tau nih. Tapi yang saya liat disini sebenernya kalian berdua tuh udah cocok banget. Masih mau kawin. Iya tapi sebenernya kawin atau enggak kita gak tau. Kayak tadi lagunya Setia Band kan dia sebenernya cuman takut untuk menyatakan, mengungkapkan. Kita akan gak tau. Jangan mau nanti disangkesan. Jadi intinya adalah bagaimana cara mengungkapkan itu saya gak tau. Tapi kalo ternyata ini memang kejadian kamu berdua itu cocok sebenernya. Oke ini kartu yang pertama boleh ditunjukkan dulu cocok atau enggak boleh ditunjukkan. Iya tetep. Kelihatan? Ditunjukkan juga ke kamera udah? Kamu belum? Kamu tuh nunjukkinnya gini loh nih. Kartunya udah ditunjukkan? Udah. Kartu udah ditunjukkan ya? Udah. Udah cocok ya? Cocok. Nah oke kalo gitu sekarang itu tadi Bella. Oke Raffi sekarang. Enak ke fotonya? Raffi boleh pegang bundak. Bukan bundak Bella. Ah bagus. Ya bundak. Boleh dilihat lagi Bi? Kok gak yakin nih? Waduh. Ini kebalikannya nih. Saya lihat ada prahara disini sebentar. Ada perjuangan, ada perlintangan luar biasa disini. Sebentar. Saya lihat. Ting tip atau? Ting tip. Udah wajah pria. Dia tidak mengenakan baju biasa. Dia mengenakan baju zirah. Perlangan. Boleh kok bakalan perang bener lagi? Oke? Dia memegang sesuatu. Kalau di tarot itu ada empat perlambang. Bella inget kan yang saya ceritakan itu? Pedang. Pedang. Pedang itu adalah perempuan-perempuan atau pasangan. Oh bukan. Pedang itu adalah menunjukkan perjuangan. Perjuangan. Ini yang saya sekarang dapatkan dari kartu yang dipegang oleh Raffi. Berarti Raffi saat ini sedang menuju ke suatu perjuangan? Bukan. Sebentar. Nanti saya jelaskan lagi. Jangan untuk buka puasa. Bentar lagi. Anda jangan berisik ya. Saya tuntut Anda di pengadilan. Serem banget ya. Mainan di pengadilan. Betul banget ini adalah kuda. Saya lihat di sini. Biar lebih jelas lagi. Saya mengin pasir-pasir yang lain semoga akan lebih jelas. Ya Raffi mau perang lagi. Bella. Ini bukan Raffi yang berperang. Tapi. Saya jelaskan di sini. Ini adalah gambar perjuangan yang besar sekali. Yang akan di alami. Oleh siapapun yang memegang kartu ini. Tapi yang ingin saya artikan di sini adalah. Raffi ini bukan kamu yang berjuang Raffi. Kalau kamu tidak menyatakan sekarang Raffi. Ini kabar buruknya. Ada seorang pria yang saat ini begitu mapan. Dia baik. Dia taat beribadah dan segalanya. Dia tidak ada dia dalam kehidupan Bella sekarang. Sebentar. 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 Tapi dia sekarang sedang menuju ke sini Raffi. Sedang menuju ke kehidupan Bella. Kalau kamu tidak mengambil langkah sekarang. Hei security. Dia lagi gak ada di sini. Tutup pintu TV. Tutup pintu TV. Tutup. Mas Darko. Ya bukan dia ada di sini Raffi. Dia lagi gak di Indonesia. Nah dia sedang. Kok kamu tahu? Raffi. Oh ternyata Bella udah ada seseorang. Kamu juga udah ada. Raffi. Raffi. Ini saya buka dulu. Kalau kamu gak menentukan sekarang Raffi. Kamu akan kehilangan Bella selama-lamanya. Saya lihatin gambarnya boleh dulu. Coba ditunjukkan. Ini sebenarnya gawat sekali Raffi. Kamu harus mengambil langkah secepatnya. Raffi. Waduh. Tadi kena surat lagi nih. Jangan-jangan. Waduh. 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 Gak kalau kamu itu. Yang tadi saya ceritakan. Ini kan satu kartu yang baik sekali. Walaupun mungkin angkanya untuk berapa kebudayaan dia kurang baik. Tapi kalau kamu sekarang mengiakan. Maksudnya kalau kamu sekarang di mungkin usia kamu sekarang. Saat ini sekarang kamu segera mengiakan untuk. Oke saya ingin menikah. Kehidupan yang bahagia dan sejahtera akan menanti kamu disana. Amin ya Allah. Tapi kan aku dengerin ngomongan Mas Darko. Ingat gak tuh kita buka kartu. Mas Darko bilang aku harus move on. Harus maju Bel. Harus lebih ngelangkah. Move on itu dari yang barusan. Bukan dari yang dulu banget. Oh lu ngerti gak lu? Dasar lu gak punya otak lu. Ih. Yang cetak undangan siapa? Yang udah food testing siapa? Ya temi Raya. Udah lah. Jangan kita ributkan permasalahan ini. Gak Fi tapi beneran. Ini kartu yang harus diwaspadai kalau orang dapet kartu seperti ini. Perjuangan yang luar biasa. Tapi bukan perjuangan Raffi masalahnya. Ini adalah orang lain yang akan masuk ke kehidupan Bella. Apa di hati lu tidak ada sedikitpun kekhawatiran muncul. Perjuangan. Perjuangan. Untuk tanggal 22. Semoga Indonesia aman selesai. Amin. 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 Hati-hati pengalihan isu dari Raffi Ahmad. Kita kembali lagi ke kartu ini. Lu harus segera melakukan apapun yang perlu dilakukan Fi. Udah lah. Tenang ayap. Brother. Gak mungkin sekarang keputusan yang Raffi ambil kan sekarang bener-bener kan. Keputusan dia akan melanjutkan untuk kejenjang yang lebih jauh. Ya pasti keputusan aku lebih. Ya terus mudah-mudahan aku juga pengen dong aku melanjutkan hubungan aku kejenjang yang lebih seri. Tapi sebelum kesitu. Kita pastikan dulu kalau ternyata nanti setelah itu terus Raffi menyesal. Kalau ternyata sebenarnya yang sejati adalah sama kamu gimana. Tidak masalah. Pasti Tuhan sudah menentukan jalan kepada manusianya. Yang pasti manusia itu akan bisa lewati semuanya. Jadi saya tidak pernah takut. Jodoh di dalam Tuhan. Saya akan menjawab. Sebenarnya saya juga bingung. Saya mau buka puasa dulu ya. Oke. Mungkin suatu saat nanti Raffi akan menentukan kepada siapa cintanya berlaku. Tapi kali ini kita lihat candelut.